Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Mualizul Akbar Subscribe, Like, Share, Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Rasulullah kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-bapak dan Bapak-bapak Jawa'ah Rasulullah Yang Allah muliakan insyaAllah Kita akan lanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan as-sunnah yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau dan itu dibahas melalui kitab as-sunnah laliyumiyah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahawa setelah Nabi mencontohkan Qiyamul Lail iaitu solat malam dan ketika menjelang waktu subuh Nabi mengajarkan kita untuk melakukan azan subuh bagi muazzin dan mendengarkan serta menyahud azan bagi selain muazzin dan untuk mendapatkan pahala yang setara dengan muazzin maka orang-orang yang belum diberi kesempatan menjadi muazzin bisa melakukan beberapa perkara diantaranya ketika azan berbunyi diamlah kemudian dengarkan lalu sahutlah azan seperti kalimah-kalimah yang dilantunkan oleh muazzin lalu setelah azan bacalah salawat dan berdoalah dengan doa wasilah Allahumma rabbah zihin da'awati tamma lalu tutuplah dengan doa asyadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikana wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah orang siapa yang melakukan itu maka diampunkan dosa-dosanya lalu kemudian dihalalkan mendapatkan syafaat di hari kiamat dan kalau dia istiqam sampai matinya melakukan itu maka dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang selayaknya kita jadikan amalan dari contoh Nabi s.a.w. selamat baik kemudian sebelum kita sambung ke amalan berikutnya ada pertanyaan minggu yang lalu menyangkut masalah azan iaitu ada pertanyaan dari Bapak Abdullah tentang ada sebagian orang ketika mendengarkan kalimah syahadat dia akan meniup dua jempol jarinya lalu diusap kematanya dan saya tidak bisa jawab di minggu lalu kerana saya ragu apakah itu hadis atau amalan pribadi saya cari ulang jadi minggu lalu saya jawab pernah saya baca cuma saya ragu setelah saya cari ulang maka saya dapatkan bahawa amalan itu bukanlah berasal dari hadis Nabi SAW tapi amalan itu adalah amalan pribadi para ulama dari terutama dari kalangan mazhab maliki jadi yang sangat dimasyburkan amalan ini dari para ulama mazhab maliki dan ini tertuang dalam beberapa kitab-kitab bermazhab maliki diantaranya dalam kitab mawahib al-jalil syarah mahtasa al-shaykhil khalil disebutkan bahawa saya bacakan terjemahnya bapak biar tidak lama disebutkan di situ oleh Syekh Abu Abdillah bin Muhammad bin Abdir Rahman al-Maghribi diriwayatkan dari Nabi Khidir jadi ini perkataan pribadi para ulama ini diriwayatkan dari Nabi Khidir bahawa barang siapa yang mendengarkan bacaan muazzin iaitu asyuhadu anna muhammadan rasulullah lalu dia berdoa merhaban bihabibi wa qurati aini muhammadi bani abdillah jadi disuruh baca doa dulu karena tadi kalimatnya asyuhadu anna muhammadan rasulullah ulama dari mazhab maliki mengatakan pertama sambut dulu dengan bacaan merhaban bihabibi wa qurata aini muhammad ibn abdillah lalu dia mengecup dua jari jempolnya dikecup dua jari jempolnya lalu diusapkan ke kedua matanya para siapa yang melakukan itu maka dia tidak akan mengalami buta dan sakit mata selamanya dan ini banyak dalam kitab-kitab maliki ini diulang termasuk dalam kitab al-masail al-malqutah bahawa dulu ada amalan dari syekh sadruddin bin sayyidina salih bahawdin usman disebutkan bahawa beliau sering melakukan itu tiba-tiba kerana beliau tahu ini bukan amalan dari hadis Nabi beliau meninggalkannya setelah beliau meninggalkannya pada suatu malam beliau bermimpi bahawa Nabi mencumpainya dan Nabi mengatakan kenapa engkau tidak lagi menyebut namaku ketika diucapkan asyidu anna dan engkau tidak lagi mengusap matamu jadi setelah terbangun beliau kembali melakukan setelah bermimpi dengan Nabi ini juga disebutkan dalam kitab mawahib al-jalil tadi jadi intinya bahawa amalan ini dalam literatur hadis tidak ditemukan tidak ditemukan jadi ini amalan amalan pribadi namun walaupun begitu dalam mazhab syafi'i tentang amalan ini disebutkan juga di dalam kitab ya'anatul talibin namun tidak mendetil seperti karangan mazhab mazhab dari maliki jadi ini asal-muasal datangnya suruhan untuk mengecuk jempol bagi yang ingin melakukan silakan tapi jangan meyakini dan meniangkan seakan-akan Nabi menyuruh seperti ini artinya tidak ada kekurangan dengan kita yang hanya menjawab asyadu Anna Muhammad Rasulullah kerana itu yang datang petunjuk kuat dari Nabi SAW Wallahu'ala berikutnya yang Allah muliakan setelah Nabi mengajarkan tentang menyahut azan lalu kemudian Nabi SAW mencontohkan berikutnya iaitu Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunnah qabliyah subuh jadi setelah azan tentu yang dimaksud adalah azan yang kedua bagi masjid yang dua kali azan seperti di masa Nabi SAW setelah itu amalan berikutnya adalah hendaknya seseorang tidak meninggalkan solat sunnah qabliyah subuh dan ini solat sunnah yang paling dijaga Nabi SAW baik dalam keadaan safar baik dalam keadaan hadar maupun safar Nabi ketika tidak melakukan safar Nabi menjaga solat sunnah qabliyah subuh dalam keadaan safar pun Nabi jaga padahal solat sunnah yang lain dalam safar Nabi kadang-kadang meninggalkannya jadi ketika dalam safar Nabi mengambil keringanan keringanan Allah solat tasah itu boleh orang yang lebih sering melakukan kasar dibandingkan jama' kalau sudah safar dan itu solat-solat sunnah qabliyah dan ba'diyah selain subuh qabliyah selain subuh beliau juga kadang-kadang meninggalkannya ketika safar namun qabliyah subuh tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW kenapa kenapa kemuliaan orang-orang yang melakukan qabliyah subuh Aisyah Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan salat dua raka'at sebelum fajar khairun minat dunia wa ma'fi'ah lebih baik daripada dunia dan isinya jadi dengan dua raka'at ringan ini kita telah menjadi orang kaya di waktu subuh dan ini adalah kasih sayang Allah kepada umat Muhammad begitu besar pahala namun banyak orang yang meninggalkannya oleh kerana itulah kenapa besar pahalanya kerana hanya sebahagian umat Muhammad yang mampu istiqam akhlatukannya banyak yang bahkan jangankan qabliyah subuh pun tidak solat subuh pun tidak solat ada yang solat subuh selalu dalam keadaan terlambat sehingga dia kadang-kadang malas melakukan qabliyah ini padahal qabliyah ini tidak menyangkut dengan solat jamaah tidak menyangkut dengan solat jamaah yang terlambat pun tetap sunnah dulu melakukan qabliyah kerana Nabi pernah mempraktekkannya Nabi pernah tertidur di waktu subuh ketika pulang dari medan perang kerana kelelahan lalu menyuruh Bilal untuk berjaga-jaga ternyata Bilal pun tertidur sehingga mereka semua terbangun dengan sinar matahari maka Nabi menyuruh sahabat beruduk dan mereka tidak langsung melakukan jamaah suluh tidak langsung mengkaza dengan berjamaah tetapi Nabi menyuruh untuk melakukan dulu solat sunnah qabliyah jadi ada orang yang berpemahaman kalau sudah selesai jamaah di masjid lalu dia sekali-sekali terlambat dia tidak lakukan lagi di rumah tidak begitu dia tidak berhubungan dengan jamaah yang ada di masjid terlambat pun sunnahnya qabliyah dulu tapi kalau sudah selalu terlambat itu sunnahnya di rukyah itu bukan lagi melakukan itu tip-tip uroh selalu terlambat subuh jam 6 baru bangun subuh sekarang berakhir waktunya ketika terbit matahari 6.25 jadi hampir mendekati setengah 7 itu habis waktu subuh selalu terlambat nah ini bermasalah ini bermasalah berarti kita ada sesuatu yang menyebabkan syaitan mampu menguasai bisa jadi kita tidak terbiasa dengan doa-doa sebelum tidur lalu kita dikuasai syaitan dikencingi di dalam telinga sehingga tidak mendengarkan azan ini perlu dirubah gaya hidup seperti ini perlu dirubah nah Bapak Ibu yang Allah muliakan ketika melakukan salat subuh ini salat sunnah qabliyah subuh ini ada yang meragu-ragukan ada yang mengatakan itu berbeda dengan salat sunnah qabliyah jadi salat sunnah fajar berbeda qabliyah berbeda padahal sepakat para ulema mengatakan bahawa salat sunnah fajar itulah salat sunnah qabliyah salat sunnah fajar itulah salat sunnah qabliyah dilakukan kapan setelah masuk waktu subuh jadi tidak tidak berlaku di waktu azad pertama bagi masjid yang melakukan azad dua kali nah kemudian ketika kita datang ketika datang ke masjid dan kalau kita tahu bahawa waktu sempit waktu sempit ini kita lihat di mesin tinggal satu menit lagi kita belum melakukan qabliyah kita juga belum melakukan tahiyatul masjid kalau waktunya sempit maka dibolehkan mengambil cukup qabliyah saja tidak perlu lagi memisahkan dengan tahiyatul masjid dengan berniat qabliyah selama kita tidak duduk selama kita tidak duduk maka tahiyatul masjidnya pun dapat karena syarat tahiyatul masjid itu tidak tidak duduk tidak disebutkan syarat khusus Rasulullah berkata kalau salah seorang diantara kalian masuk ke masjid fada yajlis janganlah dia duduk sampai salat dulu dua rakah jadi syaratnya jangan duduk nah waktu sudah sempit ambil qabliyah saja niatkan saja qabliyah karena kita tidak duduk maka pahala tahiyatul masjidnya juga juga dapat tapi kalau waktu masih panjang silahkan pisahkan lakukan dulu tahiyatul masjid bangun sekali lagi untuk lakukan qabliyah kalau kita duluan menuju ke masjid namun perlu menjadi catatan semua salat sunnah semua salat sunnah kecuali salat sunnah yang disuruh berjamaah seperti salat gerhana salat minta hujan selain daripada salat salat seperti salat idul fitri beradha dia suruh keluar selain daripada yang disuruh berjamaah semua salat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah lebih baik dilakukan di rumah rasulullah s.a.w. berkata salu fi bui yutiku illal faridah salatlah kalian di rumah kalian kecuali yang fardu salatlah kalian di rumah kalian kecuali yang fardu jadi yang fardu di seluruh masjid bagi laki-laki yang sunnah sebenarnya Nabi mempraktikkan pun semua salat qabliyah beliau dan ba'diyah beliau itu dilakukan di rumah itu yang lebih utama bagi yang mungkin melakukannya tentu yang dekat-dekat dengan masjid yang jauh dengan masjid lihat perkiraan waktu ada misal tahu di masjid bulan jarak antara azam dan ikhamah kebijaksanaan pengurus 10 menit 10 menit kita mampu menjangkau kita salat luka beliau subuh di rumah kita yakin sampai walaupun sampai di sana pas-pas dengan imam tadbiratul ikhlam maka itu lebih baik di rumah tapi kalau kita yakin tidak sampai jangan kalau kita yakin tidak sampai ke masjid atau bisa masbuk jangan sampai kita sampai di masjid orang sudah pulang ini datanglah lebih awal jadi intinya adalah jangan tinggalkan solat-solat Qobliya subuh ini dan dia adalah solat yang ringan solat yang ringan bukan solat yang disuruh lama Rasulullah SAW ketika solat subuh ketika solat Qobliya subuh itu beliau hanya membaca kuliah yuhal kafirun di raka'an pertama lalu kuluhullah wahad di raka'an kedua itu bacaan Nabi yang paling masyur untuk melakukan sadat Qobliya subuh kuliah ayuhal kafirun raka'an pertama kemudian kuluhullah wahad raka'an kedua itu saja jadi jangan dibaca bakarah raka'an pertama lalu al-imran raka'an kedua jangan oh merasa bahawa Nabi kurang Nabi ini utusan Allah beliau mencontohkan yang paling disukai oleh Allah bukan bermakna tidak boleh baca ayat lain tetapi jangan merasa seakan-akan kita lebih mulia daripada Nabi sehingga mulai sehingga mulai muncul dalam pikiran sambaluk lagi lagi hanapah menyolong baca Allah wahad kuliah iwal kafirun melukah wahad jadi dia merasa tidak pas dia pas panjang lagi boleh tapi jangan merasa bahawa kita lebih mulia daripada utusan Allah dalam hadis yang lain Nabi juga kadang-kadang membaca kadang-kadang membaca surat Al-Baqarah 136 kudu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilal rasuluh wa ma unzila ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub dan seterusnya itu rakaan pertama kemudian rakaan kedua Nabi membaca Ahli Imran ayat 64 kuliah Ahlal kitabi ta'al ila kalimat insawa in bayna na wa baynakum dan seterusnya nah ini yang juga Nabi kadang-kadang membaca tapi lebih sering Al-Kafirun dengan Allah berikutnya kalau kita sudah sampai di masjid ingin melakukan solat ini kalau pas sampai bunyi ikhama pas sampai ke masjid ikhama kita injak dalam masjid muazzin sudah berdiri untuk ikhama jangan lakukan lagi solat sunnah Rasulullah menyatakan la salata ba'dal ikhama tidak ada salat kalau sudah mulai ikhama jadi jangan kita duluan kita takbiratul diharam untuk solat sunnah lalu kita ngebut supaya bisa dapat bersama imam kalau duluan bunyi ikhama jangan solat sunnah lagi walaupun hati bersedih bagi mereka yang terbiasa namun pahala solat wajib itu lebih dahsyat lebih hebat daripada pahala solat sunnah walaupun pahala solat sunnah itu besar tapi kalau duluan kita solat lalu tiba-tiba bunyi ikhama kita lihat satu menit lagi kita solat lalu bunyi ikhama maka para imam imam mazhab menyatakan percepatlah solat jangan lagi lambat-lambat yang maksud percepat jangan dipotong al-fatihahnya laksah solat kalau dipotong al-fatihah percepatlah solat bacalah yang ringan-ringan lalu segera masuk ke dalam jamaah solat wajib jadi banyak kadang-kadang terlihat sudah ikhama dia ngejar dulu solat sunnah ini salah dan makruh melakukannya makruh melakukan hal seperti itu baik sedikit lagi setelah itu kita sedikit bertanya jawab nah selain daripada Qabliyah subuh ini ada satu larangan ada satu larangan ketika sudah berada di masjid dan sudah mendengarkan azan dilarang keluar dari masjid yang tujuannya untuk meninggalkan solat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah riwayat muslim kudna ku'udan fil masjid dari Abi Syahsa kata Abi Syahsa kudna ku'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah kami pernah suatu hari duduk dalam masjid menunggu solat bersama Abu Hurairah radiyallahu anhu fa'azan al-muazzin lalu muazzin mengumandangkan azan faqama rajulun minal masjid yang syi ketika bunyi azan dimulai ada orang yang dari dalam masjid tiba-tiba bangkit keluar dari masjid dia keluar dari masjid jadi bukan ke kamar mandi bukan berbudu ulang bukan pun pindah ke masjid yang lain dia tinggalkan masjid padahal tadi dia ada masjid begitu pun nya azan dia tinggalkan masjid ketika orang itu keluar dari masjid Abu Hurairah meliriknya Abu Hurairah melirik orang itu dengan ekor matanya sampai keluar masjid jadi Abu Hurairah lihat terus-terusan orang itu sampai keluar masjid jadi Abu Hurairah ingin meyakinkan ini orang mau kemana lalu Abu Hurairah berkata sepeninggal orang ini Abu Hurairah berkata orang ini telah durhagam kepada Abu Kasim iaitu Muhammad jadi salah satu yang salah satu yang membuat kita terhitung durhaka pada Nabi adalah meninggalkan masjid ketika sudah berbunyi azan dengan tujuan menunda solat atau tidak solat tapi seandainya kita keluar dari ketika azan tapi menuju ke WC gambar mandi itu tidak mengapa atau pindah ke masjid lain mungkin kita kurang serap solat di masjid A begitu azan kita sedang solat mungkin sedang berada atau duduk di masjid A mau pindah ke masjid B itu boleh tidak mengapa kerana itu hak kita memilih masjid suka-suka tapi kalau seandainya pulang ke rumah dari masjid pulang ke rumah menunda solat berjawa semayang kera ini telah durhaka pada Muhammad SAW kecuali pulang ke rumah kerana di masjid di WC pulang ke rumah tapi kerana di masjid ada WC itu ok dimaklumi dan pemandangan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan sayangnya kadang-kadang kita lihat dalam keseharian terutama pada momen-momen besar begitu disuruh berkumpul di masjid dan dari sebelum duhur ada pengumuman suruh ambil kuah berlangong di masjid momen-momen tertentu apakah maulik muharram yucuk kadang-kadang bubur bubur muharram di daerah tertentu naga bagi kuih apam dud diumumkan di masjid Bapak Ibu silakan ke masjid kari kambing kari kambing sudah selesai bawa rantang duduk antri dibagi begitu azan peluang tadi duduk di masjid maka banyak hari ini orang masuk ke masjid begitu azan mereka pulang dan mohon maaf saya katakan bahawa sampai yang tadi meliki mendiki bunuh mendiki acara tertentu mendiki sampai acara khauri masih ada makan masih ada begitu azan menduwa ini kan sering kita lihat inilah amalan yang yang dibenci oleh Nabi dan Abu Rairah tentu mengatakannya kerana Abu Rairah tahu seandainya Nabi masih hidup cukup bengih orang-orang lagi kenapa dia tidak tunggu salat duhur selesai baru pulang tadi ramai di masjid begitu kita lihat saf salat duhur satu saf bunuh-bunuh nah ini ini amalan yang salah anehnya kita kadang-kadang melakukan itu untuk membuktikan cinta pada Nabi ini watayah terpajuh kuah belakang membuktikan cinta pada Nabi watayah semayang tak analik cinta ke Nabi ini jangan jangan begini bukan bermakna tidak boleh melakukan acara-acara tertentu tapi jangan durhaka pada Nabi salat dah duhur dulu setelah itu silahkan pulang jadi seharusnya begitu jadi ini Bapak Ibu Ya Allah muliakan pada subuh hari ini kita diajarkan untuk tidak meninggalkan salat qabliyah subuh semampu kita dan terakhir sebagai penutup kalau tidak bisa melakukannya sebelum subuh ada hadis bahawa Nabi pernah mengkogahnya setelah subuh namun ini bagi mereka yang istiqamah tiba-tiba tertinggal jadi istiqamah terus suka melihat subuh pada suatu hari tertinggal apakah lupa ataukah ada apa ataukah tertinggal maksudnya duluan dia kejar yang wajib bagi orang seperti ini Nabi pernah mencontohkan beliau menggantinya setelah salat subuh mengkogahnya setelah salat subuh semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya amin ya rabbal alamin kita tutup dengan kafarah majlis subhanakullahi ma'bi hamdik asyadu da'ilaha ila anta astagfirullah waduhu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh